Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar bersama tentang keutamaan Laylatul Qadar Laylatul Qadar dikenal juga dengan malam seribu bulan Malam Laylatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi A'udhu billahi minasyayatani rojim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnaahu fi Laylatul Qadar Wama adraka ma Laylatul Qadar Laylatul Qadar hayrum min alfijar Tanazzalul malaiikat warruhu fiha Warruhu fiha bi'idni Rabbihim min kulli amr Salamun nihiya hatta matla'il fajr Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril Dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan Sejahteralah malam itu sampai terbit fajr Maha benar Allah dengan segala firmannya Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada malam Laylatul Qadar adalah Turunnya perintah berpuasa Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Sulat Al-Baqarah ayat 185 Persiapan yang harus dilakukan untuk menjemput malam Laylatul Qadar adalah Dengan memperbanyak ibadah Seperti sholat dan membaca Al-Quran Terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan Ibadah dilakukan dengan bersungguh-sungguh Dengan mengharap ridha Allah SWT Demikian sedikit penjelasan tentang keutamaan malam Laylatul Qadar Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk beribadah Sehingga dapat menjemput malam yang penuh kemuliaan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh